Halo teman-teman, balik lagi di youtube channel Susan Vlog Jangan lupa sebelum menonton pastikan dulu untuk klik tombol like dan subscribe Terima kasih Halo teman-teman, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Kali ini aku akan bagikan tutorial cara bikin hijab di Sakura School Simulator Nah bagi kalian yang penasaran jangan lupa untuk tonton terus videonya Dan jangan di skip Tapi sebelum menonton, alangkah baiknya kalian bantu dulu untuk klik tombol like, komen, dan subscribe Serta aktifkan juga lonceng notifikasinya Agar kalian bisa melihat video-video terbaru dari aku Terima kasih Oke teman-teman, seperti biasanya kita select kostumnya dulu Nah tinggal klik select kostum ya Terus disini kita ganti bajunya Nah kita pilih baju yang mana ya teman-teman Kira-kira yang kalau pakai hijab itu bajunya lebih cocok Kalau misalnya yang Nah ini dia teman-teman casual wear yang autumn 2 Oke ini dia Nah untuk bajunya Ero nya kita ganti warna merah ya teman-teman Terus untuk bajunya kita ganti warna putih Nah udah kayak baju anak SD ya teman-teman Merah putih Gak apa-apa deh cantik cakep ya Nah untuk rambutnya kita pilih yang ini aja ya teman-teman Nomor 26 Oke untuk accessoriesnya Gak usah lagi Nah sekarang kita lanjut Oke teman-teman Sekarang aku udah berada di depan rumah Nah sekarang kita cari dulu posisi yang bagus ya teman-teman Biar seger mata kita Lihat pemandangan Di samping rumahnya sakurasan Pas ngeditnya ya Sakurasan Oke sekarang kita lanjut aja ngeditnya Nah disini kita klik props ya teman-teman Nah kita untuk buat Nah kalian klik furniture Terus the button Nah ini dia the button Jika sudah kita close Dan sekarang kita klik action Kita langsung duduk ya teman-teman Nah duduk seperti ini Jika sudah kita klik lagi props ya teman-teman Nah klik the button Lanjut kita ke item Nah aktifkan scale nya ya teman-teman Untuk kali limanya diaktifkan Atau di checklist Terus kita klik IEMIN nya Dua kali Nah cuma dua kali ya teman-teman Lanjut kita close Oke teman-teman Jika sudah seperti ini Kita klik menu Terus ke sistem setting Nah disini ada Haircloth basic ya teman-teman Di aku kan udah gak ada Jadi misalnya Di tempat kalian ada Misalnya di checklist seperti ini Nah kalian hilangin aja checklistnya Nah seperti ini udah ya teman-teman Lanjut lagi kita klik close Oke jika sudah kita lanjut lagi Klik props Nah disini kita klik lagi Zabuton Terus kita ke bawah lagi ya teman-teman Nah di bagian scale nya ini Kalian klik Y plus nya Atau Y tambahnya Sebanyak dua kali Oke jika sudah seperti ini Kita tutup Lanjut kita langsung ke kamar ya teman-teman Untuk ganti Pakaian Tapi bukan ganti pakaian Disini ya teman-teman Kita Cari topi Untuk bikin hijab nya Nah disini klik Action terus Hair accessory ini ya teman-teman Terus Untuk hijab nya kita Pakai Yang topi nya Knet head B Ini ya teman-teman Yang bawah sekali Nah ini dia ya teman-teman Oke sekarang kita keluar aja ya teman-teman Biar agak Lebih luas gitu Dan leluasa Kita Ngedit nya Karena disini Kalau disini Keliatannya agak sempit gitu ya teman-teman Oke sekarang kita Udah di luar Nah seperti ini ya teman-teman Langsung kita klik Cara edit Kita atur dulu Kamera efeknya ya teman-teman Biar kelihatan Lebih dekat gitu Jadi lebih jelas gitu ya teman-teman Hijab nya Nah lanjut Kita klik cara edit Ini kalian pilih yang Hair accessories Nah disini kita tinggal Atur-atur aja ya teman-teman Mau digedein Dikecilin ke samping Ke atas ke bawah Jadi kita tinggal Atur disini Nah kalian bisa ikutin cara aku Atau kalian bisa Atur sesuai Atau sesuka kalian Yang penting Keliatannya Pas Dan hijab nya Jadi ya teman-teman Oke disini Adjust position nya Yang lokalnya Aku buang Atau aku hilangin Checklist nya ya teman-teman Oke sekarang kita lanjut lagi Atur-atur Sampai dia itu Benar-benar Pas Dan sudah Membentuk hijab Sepenuhnya Oke teman-teman Sekarang aku cepet-cepetin aja Biar hijab nya cepat jadi Alas cepat selesai ya teman-teman Ya udah deh Nah ini kan udah sedikit Membentuk ya teman-teman Tapi aku mau agak kecilin sedikit Tinggal klik Admin nya Nah udah Jadi teman-teman Udah seperti ini Bentuk hijab nya Disini kita Ganti Accessories color Kita ganti warna merah ya teman-teman Biar masuk sama warna baju Dan warna rok nya Biar matching gitu ya teman-teman Nah aku pakai warna merah ini aja Nah sekarang kita klik item Nah disini kita klik hit Jika sudah kalian pilih headband Nah ini dia ya teman-teman Sekarang kalian tinggal atur-atur lagi Posisi headband nya Seperti tadi juga ya teman-teman Nah kalian kebawahin dulu Biar dia itu Pas banget menutupin bagian leher Nah seperti ini ya teman-teman Terus kalian juga bisa Besarin Jika udah pas di lehernya Ini kita tinggal Kecilin Atau kita besarin Biar dia itu Bener-bener Pas Di leher Dan kelihatannya Cantik banget Oke ya teman-teman Sekarang kita lanjut Ganti warnanya Klik color satunya Ini ya teman-teman Kita ganti warna merah Nah seperti ini sudah jadi ya teman-teman Kita klik close dulu Tapi kelihatannya di samping Agak ada yang sedikit Nyempil gitu ya teman-teman Kita atur aja lagi Sampai dia itu Bener-bener pas Dan tara Ini dia hasilnya teman-teman Udah jadi Ustazah sakurasan Gimana nih teman-teman Cantik kan Kalau begitu Kita pose-pose dulu ya Teman-teman Cekrik Nah ini dia Hasil yang pertama Cekrik Hasil yang kedua Dan cekrik Hasil yang ketiga Cekrik Terakhir Pose yang keempat Oke ya teman-teman Kalau begitu Aku mau pergi Ke masjid terlebih dahulu Daripada aku Suntuk di rumah Mending aku jalan-jalan deh Apalagi bulan puasa Kalau kita tidur Kita bakalan batal puasa Kalau tidur terus Ya kan teman-teman Udah deh Aku jalan aja deh Enaknya jalan-jalan kemana ya Wah ada siapa disana Coba aku lihat deh Wah ada ustazah nih Ustazah sakurasan Aku godain sakurasan dulu deh teman-teman Kayaknya dia mau ke masjid tuh teman-teman Ya iyalah namanya juga bulan puasa ya teman-teman Harus banyak ibadahnya Gak usah main hp mulu tau Assalamualaikum ustazah sakurasan Mau kemana kok cantik banget sih Pake baju merah putih ya teman-teman Ngomong-ngomong kamu mau kemana Kan masih siang ini Waalaikumsalam sakurion Habis-habisnya kamu godain aku ya Ya aku mau ke masjid Emangnya kalo siang gak boleh ke masjid Ke masjid kan kalo siang itu kita bisa sholat zuhur Tau Hahaha iya juga ya Kalo begitu aku juga mau pergi ke masjid lah Tungguin aku ya sakurasan Enggak ah kamu pergi aja sama si Yohei Aku udah janjiin sama Hatsuki Oke oke kalo begitu yaudah kamu pergi dulu Aku bakalan pergi sama si Yohei nanti Terima kasih ya sekurasan Secara tidak langsung kamu udah menyadarkanku Untuk pergi ke masjid Aku permisi dulu ya Oke deh teman-teman Sekarang aku mau nungguin Hatsuki Kemana ya Hatsuki Kok gak keluar-keluar dari rumahnya Katanya suruh aku nunggu di depan Oke deh teman-teman Sampai disini dulu video tutorial aku kali ini ya Semoga bermanfaat Jangan lupa jika suka Klik tombol like, komen, dan subscribe Oke deh teman-teman Aku mau ke masjid dulu ya Kalian tetap semangat puasanya ya Jangan lupa untuk ke masjid juga Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Dan bye-bye See you next time